selamat menikmati 1GB waktunya 6 jam dan kecepatan uploadnya 64KB dan downloadnya 1MB atau 1000KB oke sebelumnya kita cek speedtest dulu setelah terkoneksi dengan internet yang ada mikrotiknya kita cek speedtest menggunakan speedtest custom.com untuk mengetahui bandwidth kita maksimal download dan uploadnya ini menggunakan sinyal 3G, 4G kita bisa masuk ke modem dan melihat sinyalnya oke ini downloadnya sekecil ya ini bahkan menggunakan 3G DC HSPA oke downloadnya 6,2MB dan uploadnya 1,7 sekarang ini mengetahui bandwidth kita dari kecepatan oke sahabat penelitian download dari sinyal 3G yang terkoneksi ini Anda bisa menggunakan 4G lebih cepat downloadnya 6,2 dan uploadnya 1,7 kita bisa memberikan batas maksimal download 5 dan upload 1,1 MB atau 1000KB sudah bisa oke kita buka Winbox setelah terbuka masukkan loading password anda kemudian klik tepat di bawah MAC address ini lebih cepat kemudian connect iya sekarang saya terkoneksi dengan ear 1 kita tes untuk masuk ke Google nonton buka salah satu video dan kita memantau iya ini kecepatannya sampai 2,4 MBps downloadnya dan uploadnya 127 oke itu kecilin volume sedikit nah setelah uji coba dan melihat kecepatan yang kita gunakan ini bahkan tembus E6 MBps nah sekarang kita batasi supaya kecepatan download dan uploadnya kecil saja untuk teman-teman ketahui inilah IP address yang diberikan oleh mikrotik jadi jika mikrotik kita menggunakan 10.10.10.1 maka di atasnya ini akan terdapat IP dari user jadi silahkan buat user 1 IP 10.10.10.2 sampai titik 50 misalnya kalau klien atau user Anda biasanya online sampai 50 orang oke setelah kita mengetahui kecepatan ini kita matikan youtube dulu kita akan setting pada menu 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 jadi gue-gue bisa saja di ngomongin gue-gue gitu oke kita klik ini ini ada menggunakan mikrotik RB450 ini sama dengan RB750 dan yang lainnya sistemnya sama yang paling penting ke simple gues gues ini kemudian ketik class untuk menambahkan pada tab general ini kita buat induknya dulu misalnya induknya namanya limit limit saja kemudian IP address dari mikrotik secara keseluruhan kita bisa cek disini IP address kemudian karena kita akan berikan pembatasan pada ether wifi yaitu ether 2 pada mikrotik ini ada di ether 3 ether 2 nya sumber internet oke ether 3 ini wifi kita klik dan inilah sumbernya kita bisa klik copy dan bisa paste kemudian jangan lupa diberikan range 24 dari garis piring 24 bisa play dulu kemudian batas limit upload ini masih induk ya batas limit uploadnya kita beri 1 megabit kemudian downloadnya tadi 6 kita bisa di kasih 5 oke ini baru induknya induknya kemudian kemudian pada menu advance kita juga memberikan limit 1 untuk upload dan download ini oke target ini induknya sudah oke klik apply oke maka limit 1 mega 1 mega 5 mega sudah terbuat untuk induknya nah sekarang secara keseluruhan batas uploadnya 1 megabit dan downloadnya 5 megabit maka kita bagi per user pembagiannya per user kita klik tambah user 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 1 misalnya ip nya 10.10 titik 10 misalnya jadi anda bisa buat 10.10.2 jadi ini yang terakhir ini yang dirubah titik 1 10.10.10.1 anda bisa ubah titik 2 titik 3 titik 4 dan seterusnya anda bisa melihat ip yang sementara aktif pada hotspot anda oke ini contohnya ir ini 10.10.10.7 nah kita beri limit pada yang saya pakai sekarang 10.10.10.10.7 vs tambah ini user get 10.10.10.10.10.10.7 kita tidak perlu garis 924 karena ini sudah per user kemudian limit nya upload nya 64 kb dan download kita kasih 128 kb oke kemudian kemudian apply dulu sambil membuat advance nya ini juga 64 dan ini kita berubah menjadi 128 yang paling penting disini adalah parent nya kita berinduk kepada limit yang kita buat tadi ya induk limit ini ada limit jadi user 7 ini merinduk kepada limit 7 tapi dia tetap dibatasi oke sekarang ip 7 ini sudah di block sehingga kita bisa lihat ya ir 1 oke terkonek dengan ir 1 terkonek kembali kita lihat aktifnya oke ini ir 1 kita lihat user putri kecepatannya 1000 kilobit lebih download 1900 ini 3 bahkan 3 oke kita lihat yang ir ini yang sementara saya pakai ir 1 coba kita masuk ke sekarang sudah mulai masuk ke google 1 sudah bergerak ke 125 1 lebih sementara di atasnya salah satu user putri sampai tembus megabit oke kita coba masuk ke youtube untuk memancing download download sambil kita pantau justru ir 1 iya sekarang tidak bisa naik ir satunya tetap 100 kilobit download jadi itulah simpelnya anda bisa buat user 2 user 3 anda bisa langsung melihat IP disini atau langsung 10.10.10.10.2 user 2.3 user 3.4 dan seterusnya yang jelas 10.10.10.1 adalah mikrotik yang slash 24 oke anda yang tidak dibatasi ini kecepatan downloadnya meningkat sementara ir 1 yang dibatasi downloadnya tidak bisa naik-naik lebih dari 200 coba kita sambil buka youtube sambil tetap melihat kecepatan ir 1 ini tidak naik-naik oke simpel begitu semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang sering menanyakan bagaimana membatasi limit bandwidth-nya tadi di ir 1 kita sudah batasi limit-bandwidth-nya tinggal membatasi limit waktu misalnya disini ir 1 batasi limit-waktu limit-nya ada disini jadi misalnya kita speed tadi sudah kita batasi dan limit-nya ini 1 giga dalam sehari oke sehari itu 24 jam 24 0000 kita play maka disini akan muncul secara otomatis 1 day atau 1 day 1 hari kemudian kuotanya kita bisa batasi 1 giga 1 giga ini kita sudah konversi video sebelumnya sudah buat bagaimana membuat konversi gigabit kebytes dalam whatsapp bit.com oke kita bisa lihat ini tetap ir 1 tetap di bawah 100 inilah pembatasan per user secara keseluruhan dibatasi 5 megabit dan 1 megabit upload 5 megabit download dan per usernya kita batasi sesuai dengan yang kita inginkan sehingga tidak ada yang menguasai bandwidth yang kita miliki oke sampai disitu sukses pembatasannya sudah berhasil dan akan kita lepas karena ini hanya dicoba saja semoga bermanfaat simak detailnya ikuti detail lebih detailnya inilah cara sederhana bahkan dibilang cara jadul tapi sangat bermanfaat bagi pemula dan yang paling penting bagi pengusaha sudah sangat bermanfaat terima kasih jangan lupa support terus dan ikuti assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati